Intro Inspirasi kali ini kita dalam serial Hidup yang bahagia dan bebas dari cemburu Karena cemburu itu merusak kebahagiaan Orang sudah kaya kadang masih iri hati sama yang lebih kaya lagi Memang cemburu sama iri hati itu serupa gitu Cemburu bisa disebabkan karena akar iri hati Nah saya menulis buku yang judulnya Hati Yang Indah Kalau hati ini indah, penuh cinta, kasih pengharapan, kasih sayang Bebas dari kecewa, kepahitan, cemburu Hidup ini serasa di sorga Nah cemburu adalah satu sikap emosional Yang muncul sebenarnya karena tidak ada harapan Merasa minder, iri hati, ketakutan, kecemasan Dan menyebabkan aneka perilaku yang menyimpang Bisa seperti kebencian, perilaku yang tidak baik, negatif Bahkan insomnia, susah tidur, gelisah yang berkepanjangan Mari kita hidup bahagia dan bebas dari rasa cemburu Cemburu misalnya karena rasa tidak aman Tidak aman muncul karena track record masa lalu Misalnya cemburu dengan pacar Dan pacar ini memang dulu playboy atau playgirl gitu ya Dalam waktu yang sama pacarnya dua Bahkan ketika itu saat ini dengan Anda pun dia pernah begitu Nah ini kan pasti akan gimana Pak bisa hidup tanpa cemburu Nah kalau sudah kejadian Saya tetap selalu punya prinsip Tidak ada kata terlambat untuk mulai sesuatu yang baik Tentu ini membutuhkan komitmen kedua belah pihak Kalau mau membangun pernikahan nanti Hidup bersama jangka panjang Dengan rasa saling percaya Maka yang lalu kan tidak bisa dirubah lagi Tapi kan kita bisa bersikap sekarang ini menjadi masa lalu Untuk masa depan gitu kan Nah sekarang aja kita mulai komitmen Menjaga tingkat keakrapan dengan orang lain yang tidak terlalu akrab Sehingga pasangan kita menjadi istimewa Kita komitmen kesetiaan Kita komitmen memberi prioritas kepada pasangan Maka kita membangun fondasi bisa dipercaya Kalau kita janji datang ya datang Kita janji untuk tidak akrab lagi sama si mantan sana Ya bersahabat biasa tapi tidak akrab Tidak pergi berdua Nah memicu kecemburuan lagi Jadi sebenarnya kita bisa membangun masa sekarang ini Sebagai fondasi supaya di masa depan Kita ini bisa hidup dengan saling mempercayai Sebagai tanda cinta Cemburu bukan tanda cinta Cemburu tanda tidak percaya Cinta itu berarti percaya Kita percaya dia Maka itu kehidupan yang berbahagia Bagaimana jika cemburu ini Karena memang pasangan kita itu pantas dicemburui Dia pernah melakukan kesalahan yang besar Dia berselingkuh, dia berkhianat Satu pertanyaan saya Apakah Anda mau hidup terus dengan rasa cemburu dan tidak bahagia? Maka belajarlah coba untuk memberi pengampunan Ampuni dia dan juga beri kesempatan sekali lagi untuk dipercayai Dan saya menyarankan untuk pasangan Anda tentunya Untuk menjaga kepercayaan, kesempatan yang diberikan sekali lagi itu Tapi memang hidup ini kalau kita tidak pernah mau memberi kesempatan lagi Kepada anak misalnya, pada pasangan Ya repot juga Karena itu mari kita belajar berjiwa besar Untuk bisa melepaskan pengampunan dan memberi kesempatan Kalau kita mengalami kesulitan yang itu, itulah perlunya Sebenarnya orang itu bergaul dengan Tuhan Merasakan pengampunan dari Tuhan Karena kita sendiri kan tentu tidak sempurna Pernah salah, pernah berbuat dosa Dan kita mendapat pengampunan dari Tuhan Kita menikmati pengampunan itu Dan kita belajar untuk mengampuni Tidak mudah, tidak ada yang mudah Namanya trauma, namanya cemburu Ada sebabnya, tidak ada cemburu tanpa sebab Tidak mudah, tapi bisa kalau kita mau mencoba Belajar mengampuni dan menikmati kebahagiaan Karena sikap yang positif ini Begitu kita menikmati kebahagiaan dari sikap positif kita Maka kita akan mengerti Oh ternyata sikap hidup demikian lebih bahagia Nah kita bisa mulai lepas dari rasa cemburu Terima kasih telah menonton!